Halo teman-teman kembali lagi berjumpa dengan saya Teacher Gaming Kali ini saya akan bahas ya tentang suku cadang terutama suku cadang plus plus Dan mungkin banyak atau beberapa dari kalian masih bingung membedakan Mana suku cadang yang biasa ataupun yang plus plus ya Jadi untuk mendapatkan plus plus itu agak sulit ya Kalau kalian tidak mau mengeluarkan uang bisa sih bisa tapi butuh waktu Dan sebelum saya lebih lanjut lagi membahas tentang suku cadang plus plus Saya berharap teman-teman sekalian mau memberikan like ataupun subscribe di channel ini ya Agar ke depannya saya lebih semangat lagi dalam mengupload video tentang game warpa Oke jadi sekarang kita masuk di menu unit ya Di sini saya akan memperlihatkan salah satu unit saya Kalian bisa lihat untuk di suku cadangnya itu semuanya masih menggunakan suku cadang standar ya Kalian bisa lihat di sini bisa dibilang suku cadang yang berwarna coklat atau perunggu Dimana suku cadang ini sangat lemah ya Baik itu dalam status atau daya tembakan atau daya tahannya Tetapi kalau untuk di stok pemeliharaan ya Kalian bisa lihat di sini peralatan las gas yang saya gunakan ya Sudah menggunakan cetak biru emas ya Dan untuk cetak biru emas yang saya pakai masih tergolong standar ya Belum yang plus plus Jadi kita akan membedakan yang mana sih plus plus dan yang mana suku cadang yang biasa Jadi untuk mendapatkan suatu equipment ya atau suku cadang Kita masih diberikan seperti blueprint cetak biru ya Entah itu dari hawizer ataupun dari unit-unit tank lainnya Dan di sini ketika kalian ingin membuat Contoh ya ketika kita ingin membuat Kalian harus melengkapi bahan-bahan yang dibutuhkan Agar bisa menjadi suatu komponen Misalnya yang saya ingin buat adalah mesin tembak dari anti tank Jadi bahan-bahannya kalian bisa lihat di sini material yang dibutuhkan ya Ada dua ya di sini kita langsung saja masuk ke peleburan ya teman-teman Saya takut nanti salah buat ya yang ada bahannya rugi Di sini untuk 100 ya Untuk 100 komponen presisi Itu sama dengan 1 komponen presisi berkualitas Atau yang berwarna silver Jadi kita langsung gunakan dengan menggunakan dana militer ya Karena harus membayar agar bisa mengupgrade Saya akan coba lihat-lihat dulu ya Di bagian material Dan di sini untuk 100 ya Untuk 100 bahan komponen yang premium Bisa dibuat menjadi superior ya teman-teman Asalkan sudah mencapai 100 Jadi 100 sama dengan 1 bahan bagian yang berwarna emas ya Jadi untuk membuatnya kita membutuhkan 10 gold ya teman-teman Jadi goldnya juga tidak terlalu banyak dibutuhkan Untuk membuat material emasnya ya Jadi di sini kalian bisa lihat beberapa material yang saya dapatkan Atau yang saya kumpulkan ya teman-teman Saya akan pakai aja semuanya Oke dapat sekian-sekian ya Di sini buka dan acak ya hadiahnya Kita tidak tahu komponen mana yang lebih banyak ya Entah itu bahan baku mentah dari industri Atau komponen elektronik Atau bahan buku baku mentah kimiawi Kita tidak tahu yang mana lebih dominan Atau lebih banyak yang kita dapatkan Dan di sini di cetak biru saya akan memperlihatkan ya teman-teman Perbedaan dari cetak biru emas yang biasa Ataupun cetak biru yang plus-plus ya Kalian bisa lihat untuk cetak biru yang biasa ya Di sini untuk di sudut sebelah kiri ya teman-teman Di sudut sebelah kiri ya Itu terlihat seperti biasa saja ya Tidak ada perbedaannya Tetapi kalau yang plus kalian bisa lihat di sudut yang saya warnai merah ya teman-teman ya Di sini ada perbedaannya ya Tapi sebelum itu saya akan perlihatkan dulu di sini ya Di sini kan masih dalam bentuk random Kita tidak tahu akan mendapatkan suku cadang yang plus Ataupun yang plus-plus ya Jadi di sini buka untuk memperoleh peluang mendapatkan cetak biru suku cadang emas Bisa dapat yang suku cadang emas biasa Suku cadang emas plus Ataupun suku cadang yang emas plus-plus Untuk tank medium Jadi kalau kalian ingin mendapatkan cetak biru seperti ini ya Kalian bisa belanja teman-teman ya Kalian bisa belanja Sebentar ya saya akan perlihatkan Di sini kalian tinggal masuk di toko kampanye ya Dan di toko kampanye menyediakan berbagai barang-barang atau bahan-bahan yang kalian bisa beli Jadi di sini saya akan membeli cetak biru emas ya Yang saya butuhkan ya Misalnya medium tank dan juga untuk hawizer ya Karena untuk anti tank sendiri belum bisa Belum kebuka ya Jadi harus mencapai di toko level 5 baru bisa kebuka Jika kalian ingin menaikkan level dari toko kampanye kalian Kalian harus rajin-rajin belanja di toko kampanye Jadi di sini kalian bisa lihat ya Untuk poin yang saya miliki 660k dan harus mencapai 900k Agar bisa menaikkan levelnya menjadi level 5 Jadi saya akan memberikan contoh teman-teman Saya akan belanja Misalnya saya belanja amunisi ya Saya beli 75 Jadi kalian bisa lihat di sini langsung naik 8k ya Poin untuk di level toko nya Dari 660 menjadi 668 Dan kita bisa masuk di tawaran patung Untuk tawaran patung ini kita bisa membeli Atau menukarkan koin kita dengan patung emas ya Untuk toko level 1 kita bisa mendapatkan 5 patung Toko level 2 5 patung Toko level 3 10 patung Toko level 4 10 patung Dan toko level 5 Kita mendapatkan 10 patung Dengan diskon 76% penggunaan koin atau poin kampanye Jadi dengan menggunakan 8.000 koin kampanye Kita bisa mendapatkan 10 patung emas Dan ini hanya bisa dibeli sekali ya Jadi kita tidak bisa lagi membeli ketika toko kampanye nya Di riset kembali ya Agar kita bisa membeli bahan-bahan yang ada di toko kampanye Jadi kita lanjut lagi di bagian cetak biru teman-teman Dan kita akan coba buka material ya Semoga hoki ya Walaupun agak susah untuk mendapatkan yang plus-plus ya Saya akan coba buka di Hawizer dulu Kalau dapat yang biasa ya Mau tidak mau kita harus mencoba lagi di tahap selanjutnya ya Jadi kita langsung buka Oke dapat yang biasa ya teman-teman Kalian bisa lihat disini Di bagian sudut siku-siku sebelah kiri Tidak ada yang seperti berisi ya Jadi ini bisa dibilang suku cadang biasa ya Bukan yang plus ataupun suku cadang yang plus-plus Oke kita lanjut lagi buka yang cetak biru emas di tank medium ya Dan disini Kita akan langsung saja ya Entah dapat apapun Tetap kita bersyukur ya Saya langsung buka satu kaligus ya teman-teman Langsung dua Semoga salah satunya ada yang plus-plus ya Kalau yang plus kurang ya Sangat kurang menurut saya Oke Oke dua-duanya biasa ya Tidak ada yang plus-plus Jadi memang agak sulit untuk mendapatkan yang plus-plus teman-teman Harus banyak bersabar dan Harus rajin-rajin belanja di toko kampanye Jadi disini ya Kalau untuk yang plus-plus Kalian bisa lihat disini Ada Perbedaannya ya Disini kalian bisa lihat seperti berisi ya Dan yang plus-plus ya teman-teman ya Kalian bisa lihat yang di bagian atas paling pertama ya Disini sudah berisi Dan ada garisannya ya teman-teman Kalau ada garisan seperti ini Artinya suku cadang kalian yaitu plus-plus ya Saya akan cari Ini bagian mesin ya teman-teman Saya akan bedakan status dari Suku cadang biasa dan juga suku cadang yang plus-plus Jadi untuk yang plus-plus kalian bisa lihat Untuk daya tahannya disini 12.442 sampai dengan 17.774 dan membutuhkan banyak sekali bahan-bahan Sedangkan kalau yang biasa ya Saya akan cari yang biasa disini untuk medium ya Untuk yang medium yang biasa Dari 5.332 sampai dengan 7.110 dan bahan-bahannya tidak terlalu banyak teman-teman Jadi sangat beda jauh ya Kita perbandingkan suku cadang emas yang biasa Dengan suku cadang emas yang plus-plus ya 12.000 teman-teman Kalau yang biasa tadi Dimulai dari angka 5.000 Kalau untuk yang plus-plus Yang plus ya teman-teman saya akan cari Siapa tahu ada juga yang plus ya Dan disini untuk plus tidak ada ya Hanya ada di plus-plus untuk bagian mesin Kalau plus dia ada di sudutnya Seperti berisi tanpa garis ya Jadi untuk status kedalaman yang diberikan Ya tidak terlalu banyak Seperti yang plus-plus Semoga dengan video ini Kalian bisa melihat ya Isi tas kalian atau isi cetak biru Kalian siapa tahu ada yang plus-plus ya Jadi kalian bisa memfokuskan di unit tersebut Karena untuk mencari suku cadang plus-plus Itu sangat sulit teman-teman Jadi kalau kalian juga melihat unit sultan-sultan Ya para pelayar sultan-sultan Entah powernya sudah mencapai 4.000 Atau jauh sekali dari power kalian Walaupun levelnya sama Risetnya sama Tetapi kalau suku cadang dari unit kalian itu berbeda Otomatis akan terjadinya perbedaan Antara power yang pemain biasa Low spender ataupun yang betul-betul sultan ya Jadi semoga kalian mengerti ya Dengan pembahasan di video ini Dan untuk mendapatkan bahan-bahan cetak biru Bukan cuma di toko kampanye ya Kalian juga kalau berhasil merakit unit ya Misalnya dari kemartiers ya Entah dari unit tipe apa saja yang kalian buat Misal saya coba infantry ya Terus di detail ya Untuk di detail ya Kalau mau mendapatkan yang bintang emas Harus dari bintang 7 ya Atau bintang 2 emas ya Disini hadiahnya cetak biru emas khusus infantry ya Jadi sesuai dengan yang kalian build Jadi bintang 7, bintang 7,1 dan bintang 7,2 Hadiahnya adalah cetak biru emas Dan juga kupon beserta XP camnya Jadi semakin banyak unit kalian di bintang 7 Maka semakin banyak juga cetak biru emas yang kalian dapatkan Jadi nanti random Entah mungkin di hadiah paketan juga ada dijual ya Kalian bisa cek ya Entah di toko aliansi juga ada atau tidak Toko aliansi juga ada teman-teman Tapi harganya tidak semurah dengan toko kampanye Lebih baik untuk koin kalian Kalian simpankan untuk beli patung dari mesin ini ya Mesin perang ya Si Randall Miller ya Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian Dan kalian juga hoki ya Untuk membuka cetak birunya Dan kalau ada pertanyaan atau masukan Silahkan kirim di kolom komentar ya Dan jangan lupa untuk memberikan like Dan juga subscribe di channel ini ya Terima kasih kepada teman-teman yang selalu Mendukung channel saya dari awal sampai sekarang Sampai berjumpa kembali di next video Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!